Sindikat pemalsuan perhiasan emas yang sering beraksi akhirnya berhasil diringkus polisi. Modus yang digunakan para pelaku, yaitu memasukkan zat kimia ke dalam tembaga yang seolah menyerupai emas dan menjualnya ke sejumlah toko perhiasan. Penjaga toko perhiasan emas menangkap basah seorang wanita yang tengah menjual emas palsu di tanganang Banten. Pelaku yang beraksi seorang diri ini pun tidak berkutik saat penjaga toko memeriksa secara detail emas yang dijualnya. Usai ditangkap, polisi pun mengembangkan kasus ini dan menangkap lima orang lainnya dengan peran yang berbeda di sejumlah tempat. Modus yang digunakan para pelaku, yaitu memasukkan zat kimia ke dalam tembaga seolah-olah menyerupai emas. Pelaku kemudian menjualnya ke sejumlah toko perhiasan, disertai bukti kuitansi pembelian yang juga palsu di sejumlah wilayah di Jabodetabek, Pekanbaru, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Pelaku yang beraksi dalam tiga tahun terakhir ini telah merauk untung ratusan juta rupiah. Dan memang ini sudah merupakan sindikat, sudah lama bergantian. Orang-orangnya itu saja, hanya saja bergantian. Siapa yang ditugaskan di toko emas ini, siapa yang ditugaskan di toko emas itu, siapa yang ditugaskan di toko emas berikutnya, itu berulang terus. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terhacat hukuman 4 tahun penjara. Dari Tanggarang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, AY News melaporkan.